Sebagai lembaga pendidikan, memiliki kerjasama antar kampus merupakan hal yang wajib dilakukan dengan tujuan memajukan kualitas pendidikan. Kampus Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional melakukan kerjasama dengan Jinan Vocational College. Kampus Institut Pariwisata dan Bisnis IPB sendiri merupakan kampus pariwisata yang terletak di Denpasar, Bali, unggul dalam bidang pariwisata di dunia pendidikan. Kampus Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional memiliki tujuh program studi yaitu D3 Manajemen Perhotelan, D4 Manajemen Pariwisata, D4 Manajemen Perhotelan, S1 Pariwisata, S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan, dan S2 Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jinan Vocational College, JNVC, merupakan kampus kejuruan yang terletak di kota Jinan, Provinsi Sandong, Republik Rakyat Tiongkok. Kampus ini berdiri sejak 2004 memiliki 11 jurusan di bidang administrasi, desain, teknologi, dan keuangan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperkenalkan Indonesia di Tiongkok melalui edukasi, makanan, dan budaya yang dimiliki. Kedua kampus telah sepakat untuk bekerjasama dalam bidang pertukaran mahasiswa dan dosen. JNVC akan memberikan pelatihan bahasa Mandarin dan Basic Tour Guiding dan IPB Internasional akan memberikan pelatihan tour guiding tentang Bali dan pengetahuan tentang budaya Bali. Jadi saya kira ini sangat penting sekali supaya dosen-dosen kita di kampus ini dia betul-betul mempunyai wawasan internasional. Bagaimana sih orang di Cina itu men-training atau mengajari, melatih generasi mudahnya agar bisa menjadi orang yang profesional. Dan kemudian juga kalau nanti terjadi pertukaran pengajar, dosen kita juga akan tahu bagaimana budaya, sosial budaya yang ada di Cina. Mereka pun juga akan mengirim dosen yang di sini untuk belajar terkait dengan budaya, disamping itu juga mungkin belajar tentang kulineri, masakan Bali, dan sebagainya. Nah mahasiswa juga kita harapkan ke depannya akan terjadi pertukaran. Sehingga mahasiswa kita memiliki wawasan bagaimana sih orang Cina itu belajar profesional. Mereka juga tahu bagaimana sih kita men-train, melatih generasi mudah kita di Bali ini. Tujuannya adalah sudah tentu kedua-duanya ingin institusi ini ingin melahirkan SDM yang profesional. Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun, Inyoman Gedi Astina mendukung dan menyambut baik kerjasama yang dilakukan antara Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional dengan Jinan Pokesional College. Intinya kita support Bapak Rektor dan tim untuk yang bisa memajukan kampus ini dan terutama sekali adalah memberi kesempatan kepada para mahasiswa dan dosennya untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman luar negeri. Nota kesepakatan ditandatangani oleh Rektor IPBI Imadi Sujana dan Mr. Wang Chungwang, Sekretaris Partai di Jinan yang mewakili JNVC. Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan secara online yang disaksikan oleh wakil dari kedua negara yaitu Yaya Sutarya atas pendidikan Indonesia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing dan Mr. Xu Xinlong, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar dan disaksikan oleh Mr. Liu Sauhui, Vice Director of Education Bureau, Provinsi Jinan, serta Wakil Rektor IPBI, Cornelius Arcana, Sudiarte, dan Ayu Sulasmini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.